Wahai para sahabat youtube dimanapun anda berada disini hari ini di channel Catherine Vania saya akan memberikan tutorial teknik pergantian ion air sumur bor yang berppm 900 menjadi kalsium sehingga air ini bisa langsung dipakai nah ini adalah air sumur bor yang akan kita ambil nah kita ambil air sumur bor ini yang walaupun kelihatan bening tapi sebenarnya dia akan berkarat jadi kita ambil dulu air sumur bor ini kita ambil air sumur bor ini sebagai sampel ini adalah air baku yang belum dirubah nah kita ambil air sumur bor ini kita cek kadarnya nah air sumur bor ini apabila kita campur dengan air T dia akan langsung berubah menjadi hitam nah sebentar lagi kita akan mengecek kualitas air sumur bor dengan air T nah disini kita akan coba menguji kualitas air sumur bor dengan T dengan air T nah ini adalah air T dan ini adalah air sumur bor yang tadi kita ambil nah ini sudah ada T yang kita siapkan untuk mengetes air sumur bor nah air sumur bor ini apabila kita kasih dengan air T dengan air T maka dia seketika akan berubah menjadi hitam nah dia akan semakin hitam dan semakin hitam nah ada pun teknik pergantian ion yang akan saya paparkan disini ini adalah air T adalah sistem saringannya seperti ini yang sudah saya bikin nanti kita akan bikin air yang untuk naik ke atas tanki ini nah nanti dia turun kita bikin tiga lubang supaya tidak cepat sumbat nah ini adalah air hasil yang akan keluar nanti dan disini juga saya ada bikin pipa untuk pecucian jadi disini tekniknya ketika air atau saringan sumur bor kita yang sudah mampet kita bisa tembak air dari lubang sini sehingga dia akan masuk ke tiga lubang dari ini dari saringan ini ada pun di dalamnya bisa kita lihat yang sudah kita bikin kita menggunakan pipa tiga buah pipa disini saya tidak menggunakan ijuk karena ijuk ini cepat sumbat nah saringan ini nanti kita isi dengan batu koral ukuran satu kali dua setelah itu kita tambahkan karbon secukupnya batu ini kita tutup dulu lubang ini sampai habis semua lalu kita tutupi karbon lalu kita tambahkan pasir kerang atau pasir laut nanti setelah kita ada pengujian coba kita sudah bikin tower ini kita punya dua buah saringan ya karena disini karatnya cukup lumayan tinggi dan ini pasir yang akan kita pakai nah inilah menaranya yang akan kita pakai nanti dua tingkat nah setelah kita isi dengan batu kita isi dengan pasir kerap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah pasir kerang ini kita isi sekitar 4 karung setelah diisi dengan pasir 4 karung kita tes dulu kualitas air dalam proses pencucian air pun masih kurang tapi kita boleh tes juga kualitas airnya kualitas airnya sudah lumayan tidak seperti tadi dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan saringan kedua nah ini air yang sudah melewati saringan kedua tes disini kok nah ini air yang sudah melewati saringan kedua dua tingkat nah disini kita melakukan pengetesan kualitas air airnya masih kurang kok kita tes dulu kualitas air kasih banyak sih kitanya belum berarti diatas kualitas air sih sudah T tapi belum begitu jernih karena masih proses pencucian tabung saringan jadi kita masih kurang masih kurang airnya nah kita lihat airnya sekarang sudah bening dari proses pencucian pencucian drum saringan yang berisi batu karbon dan pasir laut airnya sudah bening tinggal kita tes lagi kualitas airnya apakah sudah memenuhi standar MCK nah dia sudah seperti ini warna T maka air ini sudah layak untuk dipakai untuk MCK dan air ini tidak akan berbalik kuning lagi dan tidak berbau semoga para sahabat youtube bisa mempelajari teknik pengelahan air sumur bor ini dengan cara pergantian ion dan semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan like selamat menikmati